Polda Metro Jaya menggelar uji coba tilang uji emisi kendaraan di lima wilayah Jakarta Jumat kemarin. Rencananya polisi akan memberi sanksi tilang terhadap kendaraan bermotor yang tidak lolos uji emisi di Jakarta mulai 1 September mendatang. Pengendara sepeda motor ini terjadi uji coba razia uji emisi kendaraan bermotor yang digelar petugas gabungan dari kepolisian, Sudin Lingkungan Hidup dan Sudin Perhubungan Jakarta Selatan di depan Terminal Blok M. Kebayoran baru Jakarta Selatan Jumat pagi. Pengendara yang terjaring pun diberi sanksi, namun karena masih uji coba, sanksi yang diberikan masih berupa tilang teguran. Ya, peringatan aja. Nah, sesudah peringatan nanti tolonglah diperfeksi di servis ya, supaya jalan ke sini tuh nggak berapa, iya lah ya, nggak buat pengendaraan. Dalam uji emisi ini, kendaraan diperiksa di bagian knalpot dan gas puang. Pemeriksaan mencakup hidrokarbon, karbon monoksida, karbon dioksida, oksigen, dan nitrogen oksida. Hasilnya cukup banyak kendaraan yang tidak lolos uji emisi. Di Jakarta Utara, uji coba razia uji emisi kendaraan bermotor digelar di Jalan R.E. Marta Dinata, Ancol, Pademangan, Jumat pagi. Petugas menggunakan aplikasi e-uji emisi untuk melakukan pengecekan kendaraan yang sudah lolos uji emisi atau tidak. Selama sekitar dua jam, sedikitnya 85 kendaraan bermotor, baik mobil maupun sepeda motor, diperiksa emisinya. Hasilnya, 26 kendaraan diantaranya kedapatan tidak lolos uji emisi, dan pengendaranya diberi sanksi tilang berupa surat teguran. Dapat teguran, terus dapat arahan juga. Dapat arahan untuk ke bengkel resmi atau bengkel yang serta saya gitu. Mulai 1 September mendatang, Polda Metro Jaya akan memberikan sanksi tilang berupa denda bagi pengendara yang kendaraannya tidak lolos uji emisi, sebesar Rp250.000 untuk sepeda motor dan Rp500.000 untuk mobil. Di telan Taspol dan Metro Jaya, bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, akan menyediakan sejumlah area khusus untuk melakukan uji emisi kendaraan bermotor agar tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan dari Jakarta.